Intro Baik puji nama Tuhan kita dapat kembali berkumpul disini Selanjutnya kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan Biarlah kiranya firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat malam hari ini Itu betul-betul tertanam dalam hati kita Supaya ke depannya kita tahu apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan Karena kita betul-betul dikasih oleh Tuhan Mari kita angkat pujian kepada Tuhan Kasih setiamu yang kurasakan Di akhir pujian seluruhnya saya serahkan kepada Bapak Kembang Kasih setiamu yang kurasakan Lebih tinggi dari langit biru Kebaikanmu yang telah kau nyatakan Lebih dalam dari lautan Berkatmu yang telah ku terima Berkatmu yang telah ku terima Sempat membuatku terpesona Sempat membuatku terpesona Apa yang tak pernah ku pikirkan Itu yang kau sediakan bagiku Syukur Siapakah aku ini Tuhan Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji matamu Dengan apakah ku balas Tuhan Dengan apakah ku balas Tuhan Selain puji dan sembah kau Kami harus mengakui dengan jujur Disertai dengan ketulusan hati kami Masing-masing Bahwasannya Perhatian Pemeliharaan Pertolongan dan pembelaan Tuhan Sangat besar dan nyata Dan kasihmu dilimpahkan atas kehidupan kami Termasuk berkat-berkat yang lain Jasmadi Rohani Membuat kami Tuhan terpesona Dengan segala kebaikan Kemurahan Yang disebut dengan uluran tangan Tuhan yang berkuasa Dan kami juga berada di tengah Perhimpunan ibadah pemuda remaja Semua karena kemurahan hati Tuhan Kami berterima kasih Kepada Tuhan Karena dua tangan Tuhan Menarik kami Seperti puntung ditarik dari api Selanjutnya Engkau bawah kami dalam penggembalaan ini Maka di tengah penggembalaan inilah kami merasakan Uluran tangan Tuhan Dibela diberkati Dipelihara Bahkan Engkau gembala Yang sudah menyerahkan nyawamu Untuk domba-dombamu Bahkan kutuk pun Sudah ditanggung Di atas kayu salib Kami semua lepas dari kutuk dosa Kami lepas dari kutuk kejahatan Kenajisan dan lain sebagainya Terpujilah kemuliaan Tuhan Amin Di tempat mahat tinggi Tuhan Sempurnakan kasihmu Bagi kami Lewat pemuka rahasia firman Yang akan kami terima malam ini Tuhan Sebab itu Pakai hambamu di tengah pemberitaan firmanmu Taruhlah perkataan firmanmu di mulut bibir lidah hambamu Tuhan Menjadi penyambung mulut bibir lidah Tuhan Di tengah ibadah pemuda remaja malam ini Selanjutnya Tuhan mengurapi hambamu Sehingga hambamu di dalam pengaruh yang besar dari kuat kuasa roh kudusmu Penuhi hati hambamu dengan hikmat pengerti roh kudusmu Serta diperlengkapi dengan harta yang indah Olehnya hambamu dimampukan untuk menyampaikan firmanmu dengan baik dengan benar Bertutur kata sesuai dengan dorongan dari kuat kuasa roh kudusmu Bukan hasil dorongan dari daging dan setan-setan Sehingga firman yang dibukakan itu betul-betul meneguhkan setiap kehidupan kami Berkuasa untuk menyatakan yang tidak ada menjadi ada yang mati Dihidupkan kembali Apa yang tidak mungkin bagi manusia Segalanya mungkin bagi Allah tidak ada yang mustahil Bagi engkau Tuhan Kuasa firman Allah Memulihkan hidup ibadah pelayanan Hubungan kami dengan Tuhan diperbaiki oleh Tuhan Oleh kuasa firman yang sakit sembuh Yang susah dihibur yang lemah dikuatkan kembali Sampai pada akhirnya Membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus Yang sempurna menjadi tubuh mempelai Kelak berada dalam perjamuan malam kawinan Adoma Sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kami di atas muka bumi ini Kiranya itu nyata dalam setiap kehidupan kami Mengingat hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat Kasih sudah semakin dingin Nyawa dihargai seperti Seperti ayam potong Bahkan lebih murah dari seekor ayam potong Tuhan Yesus Kristus yang baik Kami mau berada di kepak Di bawah kepak sayamu Bermenaung di bawah kasihmu Sebagai tempat perlindungan, perteduhan dan kubuh pertahanan kami Sampai puncak kesusakan Puncak gelap malam Pada saat aniai anti-Kris berlangsung selama 3 tahun setengah Kami yakin Sebab itu kami berada di tengah tempat perhentian ini Tempat perhentian bagi yang lelah Terpujilah Tuhan Terpujilah engkau kekal sampai selama-lamanya Biarlah firman itu berkuasa di hidup kami semua Sebab itu Sebagaimana engkau memakai hambamu Malam ini pakai dan urapi juga yang bertugas dan melayani Tuhan Yang mulai dari yang membaca firman Bertugas untuk difokus live streaming video internet itu Facebook Maupun juga alat-alat elektronik Alat musik yang dipergunakan Serta komponennya Diberkati dan diurapi oleh Tuhan Sesudah diperciki oleh darah salib Demikian juga sinyal di udara diberkati Diurapi oleh Tuhan Bahkan umatmu Tuhan Yang sedang mengikuti pemberitaan firmanmu Secara online Live streaming video internet itu Facebook Baik di dalam negeri maupun puluhan negeri Mana pun berada juga diberkati Diurapi oleh Tuhan Selanjutnya ada suatu persekutuan yang baik Persekutuan yang indah diantara kami Suatu saat nanti mata bertumbuh mata Pekerjaan iblis setan yang coba mengganggu Jalannya ibadah dan pemberitaan firman Tuhan Kau muda remaja malam ini Lewati budayanya Roh jahar, roh najis, roh pengganggu Roh pemberontakan keras hati sombong angku Roh kemunafikan pikiran melayang-layang Roh yang menjalankan ibadah lahiria Roh yang coba merampas benih firman Roh itu kami patahkan Dalam nama Yesus segala iblis setan kami Perintahkan Engkau pergi keluar dari hidup kami Dari tempat ibadah Perhimpunan kami masing-masing Dimanapun berada Selanjutnya harilah Tuhan di tengah Ibadah kami ini Tuhan malam ini Sebagai imam besar melayani Berdoa memperdamaikan dosa kami Topanglah Tuhan ibadah ini Dari awal sampai berakhirnya Nama Tuhan dipermuliakan Kami pulang tidak sama dengan ketika kami datang Karena kami akan Membawa berkat dari surga Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Puji Tuhan Selamat malam Salam Sejahtera Dan bahagia Di dalam kita menikmati Sabda alam malam ini Saya juga tidak lupa menyapa Anak-anak Tuhan umat Tuhan Yang sedang mengikuti Pemberitaan firman Tuhan Lewat Online atau live streaming Video internet, youtube, facebook Baik di dalam negeri tanah air Maupun luar negeri Dimanapun anda berada Tuhan memberkati kita sekaliannya Selanjutnya Marilah kita berdoa Dalam doa itu Kita mohonkan kemurahan Tuhan Supaya Firman itu keluar Firman itu dibukakan Untuk meneguhkan kehidupan kita Malam ini masing-masing Pribadi lepas Pribadi Puji Tuhan Amen Amen Kita sambut studi Yusuf Sebagai firman penggembalaan Untuk ibadah pemuda remaja Kejadian sekarang kita Berada pada kejadian 41 Ayat 46 Bagian B Ayat 46 bagian B Secara khusus Ya silahkan Demikian firman Tuhan Yusuf di Mesir sebagai penguasa Ya Maka pergilah Yusuf Dari depan Fir'aun Lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir Kembali saya akan baca Maka pergilah Yusuf Dari depan Fir'aun Lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir Lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir Puji Tuhan Kalimat ini Dari kalimat ini Kita akan perhatikan terlebih dahulu Kalimat yang pertama Kalimat yang pertama yang harus kita perhatikan Adalah Maka pergilah Yusuf Dari depan Fir'aun Maka pergilah Yusuf Dari depan Fir'aun Sama dengan Tidak mempertahankan Jonah Kenyamanannya Amen ya Amen Tidak mempertahankan Berarti tidak mempertahankan Jonah kenyamanannya Menunjukkan Bahwasanya Yusuf bukanlah seorang Yang gila Hormat Kemudian Yusuf bukanlah seorang Yang harus Yang haus kedudukan Dan pangkat yang tinggi Paham ya Amen Bukan seorang yang haus kedudukan Dan pangkat yang tinggi Puji Tuhan Sehingga Setiap hari Harus berpoyah-poyah dalam hidup Setiap hari Makan dan minum Tidur dan bangun Lalu naik kereta kemewahan Tidaklah sedemikian Tidaklah demikian Amen surahku Amen Sebab Setelah Yusuf dilantik Sebagai kepala pemerintah Atau sebagai mangku bumi Secepatnya Disini kita perhatikan Yusuf pergi dari Depan Fir'aun Sudara Setelah dia dilantik Menjadi mangku bumi Menjadi kepala pemerintahan Menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir Secepatnya dia pergi Dari depan Fir'aun Paham surah Amin Puji Tuhan Sekarang kita akan bandingkan Pribadi Yusuf ini Dengan ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Matius pasal 23 Matius pasal 23 Ayat Ayat 1 sampai Ayat 2 terlebih dahulu ya Ya silahkan Demikian firman Tuhan Ya Yesus mengecam Yesus mengecam ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Ya puji Tuhan Maka berkatalah Yesus Kepada orang banyak Dan kepada murid-muridnya Ya Katanya Kata Yesus Kepada orang banyak Dan murid-murid Terus Ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Telah menduduki Kursi Musa Telah menduduki Kursi Musa Saudara Terus ayat yang kedua Ayat yang ketiga Sebab itu Turutilah Dan lakukanlah Segala sesuatu Yang mereka ajarkan Kepadamu Ya Terus Tetapi janganlah kamu turuti Perbuatan-perbuatan mereka Kenapa? Karena mereka mengajarkannya Tetapi tidak melakukannya Uji Tuhan Disini kita melihat Dengan jelas Ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Tampil sebagai Pemimpin rohani Dan menjadi pendidik Hukum Taurat Pengajar Atau pendidik Hukum Taurat Amin Amin Namun yang sangat Disayangkan adalah Mereka itu Mengajarkannya Tetapi tidak melakukannya Mengajarkannya Tetapi tidak melakukannya Berarti Disebutlah Bahwa mereka itu Gila hormat Dan haus Kedudukan Dan jabatan Tinggi Amin Amin Puji Tuhan Bukti-bukti Yang Autentik Bukti-bukti nyata Atau real Atau autentik Matius 23 Ayat 4 Sampai dengan Ayat 7 Demikian firman Tuhan Mereka mengikat Beban-beban berat Terus Lalu meletakkannya Di atas bahu orang Terus Tetapi mereka sendiri Tidak mau menyentuhnya Terus Semua pekerjaan Yang mereka lakukan Hanya dimaksud Supaya dilihat orang Mereka memakai tali sembahyang yang lebar Dan jumlah yang panjang Terus Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan Dan di tempat terdepan di rumah ibadah Terus Mereka suka menerima penghormatan di pasar Dan suka dipanggil rabi Puji Tuhan Perhatikan Mereka mengajarkan salib yang harus dipikul Oleh setiap orang Namun mereka sendiri tidak memikulnya Saudara Amin Amin Pendeknya tidak mau terbeban Dan tidak mau bertanggung jawab Puji Tuhan Mengapa bisa demikian Jawabnya Karena semua pekerjaan yang mereka lakukan Hanya dimaksud Supaya dilihat orang Supaya dilihat orang Melayani namun untuk pamer Sama dengan melayani hanya untuk sekedar pamer saja Pamer secara lahiria Paham ya Amin Prakteknya Prakteknya Pamer rohani Praktek pamer rohani Yang pertama Istri pertama Mereka memakai tali sembayang yang lebar Dengan sengaja Puji Tuhan Itu Ada arti rohaninya dalam ulangan fasal 6 ayat 8 Nanti dibaca Strip yang kedua Mereka juga memakai jumbai yang panjang Arti rohaninya nanti dapat ditemukan dalam bilangan 15 ayat 38 sampai 40 Dengan demikian Menunjukkan seolah-olah mereka mengasihi dan melakukan firman Tuhan Jadi dengan dua tanda tersebut Seolah-olah Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi dan kekuatan Serta melakukan firman Allah Itulah jumbai yang panjang Seolah-olah melakukan firman Allah Itulah jumbai yang panjang Tali sembayang itu berbicara kasih Amin ya Amin Yang kedua Strip pertama Mereka suka duduk di tempat terhormat Dalam perjamuan Dan di tempat terdepan di rumah ibadat Amin ya Amin Yang kedua Mereka suka duduk di tempat terhormat Dalam perjamuan Kemudian Strip yang kedua Suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat Strip yang kedua Suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat Ini berbicara tentang penonjolan diri Di tengah-tengah ibadah pelayanan mereka Penonjolan diri Di tengah-tengah ibadah dan pelayanan Ini tidak baik penonjolan diri Ya Puji Tuhan Haleluya Karena mengganggu kenyamanan Antara sesama pelayan Tuhan Umpama Sama umpama Orang-orang Lewi Imam-imam yang memang suku Lewi Yang dipercaya untuk memikul tabut perjanjian Yang satu Pendek Yang satu tinggi penonjolan diri Yang satu pendek atau minder Yang satu tinggi sombong penonjolan diri Itu terganggu Tidak ada keseimbangan Terganggu Paham ya Saling mengganggu Terganggu dan saling mengganggu Puji Tuhan Dan akhirnya tidak saling melengkapi Itu kalau ada penonjolan diri Saudara Kemudian yang ketiga Praktik yang ketiga Strip pertama Mereka suka menerima penghormatan di pasar Strip yang kedua Suka dipanggil rabi juga Suka dipanggil rabi Berarti disebut Berarti ahli Taurat dan orang Farisi ini Gila hormat Gila hormat Gila hormat Paham ya Amin Marilah kita melihat Matius pasal 6 ayat 1 Demikian firman Tuhan Hal memberi sedekah Terus Ingatlah Jangan kamu melakukan Kewajiban agamamu Di hadapan orang Supaya dilihat mereka Puji Tuhan Jangan kita datang menghadap Tuhan Atau beribadah melayani Tuhan Dengan tujuan Supaya dilihat oleh orang lain Saudara Amin Paham saudara Amin Puji Tuhan terus Karena jika demikian Ya karena jika demikian Terus Kamu tidak beroleh upah Dari bapamu yang di sorga Ya sekali lagi Jangan sampai kita datang Beribadah dan melayani Tuhan Hanya supaya dilihat oleh orang lain Mengapa saudara Karena cara pelayanan yang demikian Tidak beroleh upah dari sorga Upah dari bapak di sorga Amin Puji Tuhan Haleluya Jadi saudara Yang benar adalah Ayat 2 Sampai dengan Ayat yang ketiga Apabila engkau memberi sedekah Janganlah engkau Mencanangkan hal itu Seperti dilakukan Orang munafik Di rumah-rumah ibadah Dan di lorong-lorong Supaya mereka dipuji orang Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya mereka Sudah mendapat upahnya Tapi jika engkau Memberi sedekah Janganlah diketahui Tangan kerimu Apa yang Diperbuat tangan Kananmu Jadi Memberi itu Bukan untuk pamer Paham suruhku Beribadah Dan melayani Dan melakukan Segala tugas Kewajiban Di tengah ibadah Dan pelayanan Bukan untuk Pamer Puji Tuhan Kalau pamer Upahnya Dari orang yang melihat Tetapi Kalau memberi Tetapi kalau memberi Tetapi tangan Tangan kanan memberi Tetapi tangan kiri Tidak melihat Upahnya dari surga Dari bapak di surga Faham suruhku Kalau upah dari Orang yang melihat Sementara saja Tidak kekal Hari ini ada Besok habis Tetapi kalau upah dari surga Dari bapak di surga Upahnya kekal Tergantung pilih mana Puji Tuhan Dapat dipahami Nah sekarang kita kembali melihat Matthew 23 tadi Kembali kita melihat Cara Pemimpin-pemimpin rohani Dalam Injil Matthew Pasal 23 Sekarang ayat 28 sampai dengan 10 8 sampai 10 Silahkan Demikian firman Tuhan Iya Tetapi kamu Janganlah kamu disebut Rabi Iya Karena hanya satu Rabimu Dan kamu semua adalah saudara Jangan disebut Rabi Kita semua Basaudara Ayat 9 Dan janganlah kamu menyebut Siapapun bapak di bumi ini Jangan menyebut Diri Bapak Terus Karena hanya satu Bapakmu Yaitu dia yang di surga Hanya satu bapak di surga 10 Janganlah pula kamu disebut Pemimpin Iya Karena hanya satu Pemimpinmu Yaitu Mesias Sebenarnya Seorang gembala Atau guru-guru Di dalam rumah Tuhan Atau pemimpin-pemimpin rohani Jangan gila hormat Amin Di tengah-tengah ibadah pelayanannya Di hadapan Tuhan Misalnya Setri pertama Jangan menginginkan gelar Rabi Misalnya Setri pertama Jangan menginginkan Gelar Rabi Pada ayat yang ke Delapan Mengapa Karena hanya satu Rabi Amin suruhku Hanya satu Rabi Hanya satu Guru Tetapi kita semua Adalah Saudara Hanya ada Satu guru Itulah Tuhan Yesus Kristus Tetapi antara Satu dengan yang lain Adalah Saudara Bersaudara Jadi tidak boleh ada Jangan menginginkan Dari antara Saudara Bersaudara Suraku Gelar Bapak Eh Gelar Rabi Ya Strip yang kedua Jangan menginginkan Gelar Bapak Jangan menginginkan Gelar Bapak Puji Tuhan Itu ayat yang Kesembilan Mengapa Karena hanya Satu Bapak Yaitu Dia yang ada Di surga Paham Paham ya Strip yang ketiga Jangan menginginkan Gelar Pemimpin Mengapa Itu ayat 10 Mengapa Karena hanya Satu pemimpin Kita Yaitu Mesias Puji Tuhan Mesias Artinya Kristus Dia lah yang Diurapi Dia lah kepala Dia lah pemimpin Paham Surah Puji Tuhan Jadi intinya Tidak boleh Pamer Dan tidak boleh Gila hormat Di tengah ibadah Dan pelayanan Puji Tuhan Jadi Apa yang dilakukan Oleh Yusuf Tadi itu Sudah luar Itu adalah Tindakan yang Positif Setelah Ia Dilantik Untuk menjadi Mangku bumi Untuk menjadi Kepala Pemerintahan Untuk menjadi Kuasa atas Seluruh Tanah Mesir Selanjutnya Surahku Dia secepatnya Meninggalkan Firaun Pergi dari hadapan Firaun Tidak Mempertahankan Jona kenyamanan Tidak gila Hormat Dan tidak Haus kedudukan Jabatan dan Pangkat yang tinggi Jadi Orang tidak bisa Menilai Yusuf Sebagai orang yang Hanya Haus Jabatan tinggi Lalu Berpoya-poya Pada siang hari Kemudian Makan Minum Tidur Bangun Lalu Hanya sekedar Naik kereta Kebesaran saja Pamer-pamer Tidaklah demikian Tidaklah demikian Ya Amin Puji Tuhan Demikian juga Kita Kita pun Tidaklah demikian Ayat 11 Sampai dengan Ayat 12 Barang siapa terbesar Di antara kamu Hendaklah ia menjadi Pelayanmu Puji Tuhan Terus Dan barang siapa Meninggikan diri Ia akan direndahkan Dan barang siapa Merendahkan diri Ia akan ditinggikan Perlu untuk Kita pahami Bersama-sama Ini pentingnya Perlu untuk Kita pahami Bersama-sama Strip pertama Barang siapa terbesar Di antara kamu Hendaklah ia menjadi Pelayanmu Puji Tuhan Haleluya Berarti Lemah lembut Dan rendah hati Di tengah-tengah Ibadah pelayanan Di hadapan Tuhan Strip yang kedua Barang siapa Meninggikan diri Ia akan Direndahkan Dan barang siapa Merendahkan diri Ia Ditinggikan Ingatlah itu Saudara Amin Puji Tuhan Tidak perlu Gila hormat Dan tidak perlu Haus Kedudukan Jabatan Dan pangkat Yang tinggi Jangan kita Hanya mempertahankan Jangan kita Haus Jabatan Kedudukan Pangkat tinggi Tetapi Berpoya-poya Makan Minum Dan Hanya bisa Bangun Dan tidur Lalu Pamer-pamer Dengan kereta Kebesarannya Tidaklah demikian Itu Tidak berkenan Bagi Tuhan Saudara Buji Tuhan Haleluya Intinya Saudara Ahli-ahli Taurat Intinya Ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Penuhlah mereka Dengan Kemunafikan Di tengah-tengah Di tengah-tengah Ibadah Pelayanan Mereka Penuhlah Mereka Dengan Kemunafikan Di tengah-tengah Ibadah Dan Pelayanan Mereka Kelihatannya Baik Di luarnya Lahirianya Baik Manis Tapi Dalamnya Banyak Hal yang Tersembunyi Paham Surahku Kiranya dapat Dipahami Ya Amin Puji Tuhan Kiranya dapat Dipahami Amin Dan Diperhatikan Artinya Diperhatikanlah Amin Puji Tuhan Tulis Akibat Kemunafikan Dari Ahli-ahli Tauran Dan Orang-orang Farisi Di tengah-tengah Ibadah Pelayanan Mereka Ya Titik Dua Celaka Celaka Puji Tuhan Celaka Lanjut Ada Delapan Celaka Yang dialamatkan Kepada Ahli-ahli Tauran Dan Orang-orang Farisi Ada Delapan Celaka Yang dialamatkan Kepada Ahli-ahli Tauran Dan Orang-orang Farisi Yang Pertama Matius 23 Ayat 13 Baca cepat Demikian Firman Tuhan Celakalah Kamu Hai Ahli-ahli Tauran Dan Orang-orang Farisi Terus Disebut juga Hai Kamu Orang-orang Munafik Disebut juga Orang-orang Munafik Karena Kalau melayani Hanya untuk Pamer Melayani Hanya untuk Menonjolkan Diri Melayani Karena Gila Hormat Itu Tetapi Hatinya Jauh Dari Kebenaran Hatinya Manusia Batinianya Jauh Dari Kesucian Itu Namanya Kemunafikan Sudara Amin Sementara Ada 8 Celaka Yang Dialamatkan Kepada Orang Munafik Al-Tauran Dan Orang Farisi Yang Pertama Tadi Ayat 13 Sudah dibaca Semua Terus Hai kamu Orang-orang Munafik Terus Karena kamu Menutup pintu-pintu Kerajaan Sorga Di depan Orang Terus Sebab kamu Sendiri Tidak Masuk Dan Kamu Merintangi Mereka Yang Berusaha Untuk Yang Pertama Mereka Menutupi Pintu-pintu Kerajaan Sorga Di depan Orang Menutup Pintu-pintu Kerajaan Sorga Di depan Orang Puji Tuhan Haleluya Sebab Yang Menjadi Penghalang Atau Palang Pintu Adalah Kesombongan Mereka Sendiri Sehingga Oleh Kesombongan Mereka Itu Sendiri Orang Lain Juga Menutup Pintu Mereka Sendiri Juga Menutup Pintu Sorga Terhadap Orang Oleh Orang Lain Jadi Oleh Karena Kesombongan Mereka Mereka Sendiri Tidak Masuk Dalam Kerajaan Sorga Karena Pintu Itu Karena Kesombongan Itu Merupakan Palang Menjadi Penghalang Pada Pintu Bagi Mereka Termasuk Oleh Kesombongan Mereka Juga Menjadi Penghalang Bagi Orang Lain Untuk Masuk Surga Jadi Kalau Kita Sombong Itu Menjadi Palang Pintu Penghalang Sehingga Kita Sendiri Tidak Masuk Surga Dan Oleh Kesombongan Itu Juga Orang Lain Tidak Masuk Surga Maka Riskan Sekali Bagi Seorang Hamba Tuhan Pelayan Tuhan Kalau Ia Melayani Namun Dalam Ketinggian Hati Itu Palang Pintu Penghalang Bagi Pintu Kerajaan Surga Bagi Dirinya Juga Bagi Orang Lain Jadi Pelayan Tuhan Tidak Boleh Sombong Ya Amin Harus Tetap Kedudukannya Harus Di dalam Tanda Kerendahan Di Hati Kemudian Kemudian Yang Kedua Ayat 14 Celaka Yang Kedua Ayat 14 Baca Celakalah Kamu Hai Ahli Taurat Dan Orang Orang Farisi Hai Kamu Orang Munafik Terus Sebab Kamu Menelan Rumah Janda Janda Terus Sedang Kamu Mengelabui Mata Orang Dengan Doa Yang Panjang Panjang Terus Sebab Itu Kamu Pasti Akan Menerima Hukuman Yang Lebih Berat Puji Tuhan Mereka Menelan Rumah Janda Janda Mereka Menelan Rumah Janda Janda Artinya Seolah Olah Mereka Itu Memberi Penghiburan Kepada Orang-orang Yang Berduka Cita Maka Yang Mereka Pilih Adalah Rumah Janda Janda Rumah Janda Janda Itu Gambaran Dari Orang Yang Berduka Cita Penuh Dengan Rata Tamis Kalau Kalau Kita Perhatikan Kitab Ratapan Setelah Jerusalem Dan Yehuda Ditinggalkan Mereka Itu Laksana Janda Mereka Berarti Penuh Dengan Duka Cita Penuh Dengan Air Mata Jadi Disini Mereka Kita Melihat Mereka Itu Memilih Rumah Janda Janda Seolah Mereka Memperhatikan Orang Orang Yang Sedang Berduka Cita Orang Yang Bersedih Orang Dalam Kemalangan Sehingga Penuh Dengan Ratap Tangis Paham Ya Puji Tuhan Haleluya Namun Sesungguhnya Mereka Itu Menelan Rumah Janda Janda Tersebut Istilah Menelan Rumah Ini Berarti Tersembunyi Istilah Menelan Istilah Menelan Ini Berarti Tersembunyi Bukan Tersembunyi Berarti Ada Suatu Korupsi Besar-besaran Disitu Yaitu Terjadi Praktik Kenajisan Dan Ketidakjujuran Begitu Ya Puji Tuhan Kemudian Celaka Yang ketiga Ayat 15 Celakalah Kamu Hai ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Hai kamu Orang-orang Munafik Terus Sebab kamu Mengarungi Lautan Dan menjelajahi Daratan Mengarungi Lautan Dan menjelajah Daratan Terus Untuk menobatkan Satu orang saja Menjadi penganut Agamamu Terus Dan sesudah ia Bertobat Terus Kamu menjadikan dia Orang neraka Terus Yang dua kali Lebih jahat Daripada kamu sendiri Celaka Yang ketiga Saudara Disini kita melihat Mereka itu Mempengaruhi Banyak orang Dengan tujuan Untuk memperbesar Kelompoknya Ataupun Organisasinya Paham Saudara ku Amin Puji Tuhan Jadi mereka itu Hanyalah Sibuk soal Memperbesar Kelompok Atau Organisasinya Saja Puji Tuhan Tetapi Disini kita melihat Saudara Cara mereka Untuk Memperbesar Kelompok Atau Organisasinya Adalah Dengan cara Mengarungi Lautan Dan menjelajah Daratan Saudara Berarti Ada Praktek Cara Pelayanan Mereka Dengan Menggunakan Praktek Antikris Dan Praktek Dari Nabi-Nabi Palsu Mengarungi Lautan Itu Praktek Pelayanan Antikris Dapat Dipahami Saudara Kemudian Menjelajah Daratan Itu Praktek Pelayanan Dari Nabi-Nabi Palsu Saudara Puji Tuhan Praktek Jadi Mengarungi Lautan Itu Praktek Pelayanan Dari Antikris Disebut Ibadah Laut Sibuk Bicara Sama Dengan Ibadah Yang Sama Dengan Sibuk Bicara Soal Berkat Keberhasilan Sedangkan Ibadah Bumi Atau Daratan Sibuk Bicara Soal Musisat Dan Sensasi Paham Assalamualaikum Amin Puji Tuhan Sibuk Dengan Mengadakan Musisat Dan Sensasi Sensasi Tapi Tujuannya Untuk Memperbesar Kelompok Dan Organisasi Ini kan Ibadah Sementara Surahku Tuhan Tidak Menginginkan Kita Ada Di Tengah Ibadah Bukan Sebatas Organisasi Bukan Untuk Memperbesar Organisasi Atau Kelompok Tetapi Melainkan Kita Semua Adalah Organisme Anggota Anggota Tubuh Kristus Namun Satu Di Dalam Kristus Bukan Organisasi Melainkan Organisme Keranya Dapat Dipahami Dengan Bayam Puji Tuhan Haleluya Jadi Jelas Ini Kemunafikan Juga Menimbulkan Celaka Yang Ketiga Tadi Amin Puji Tuhan Celaka Yang Keempat Ayat 16 Sampai 22 Celakalah Kamu Hai Pemimpin Pemimpin Buta Sebentar Saya Minum Bisa Dikuti Dari Tadi Amin Ingat Kita Semua Organisme Anggota Tubuh Banyak Berbeda Tetapi Satu Yang Kita Perbesar Bukan Kelompok Bukan Organisasi Amin Amin Puji Tuhan Karena Sasaran Dari Ibadah Pelayanan Di atas Muka Bumi Ini Adalah Terwujudnya Kesatuan Tubuh Kristus Yang Sempurna Sehingga Kelak Kita Semua Nanti Berada Dalam Pembangunan Tubuh Perjamuan Malam Kawin Anak Domba Sesuai Dengan Wahyu 19 Ayat 6 Sampai 9 Paham Ya Amin Puji Tuhan Lalu Kemudian Celaka Yang Ke Celaka Yang Ketiga Tadi Akibat Praktik Ibadah Laut Dan Ibadah Bumi Akibat Ibadah Laut Dan Ibadah Bumi Lihat Baca Lagi Ayat 15 Celak Kamu Hai Ahli Taurat Dan Orang Orang Parisi Hai Kamu Orang Orang Munafi Akibat Praktik Ibadah Laut Dan Ibadah Bumi Daratan Terus Sebab Kamu Mengarungi Lautan Dan Menjelajah Daratan Terus Untuk Mentobatkan Satu Orang Saja Menjadi Penganut Agamamu Terus Organisasi Terus Dan Sesudah Ia Bertobat Kamu Menjadikan Dia Orang Neraka Namun Pada Akhirnya Menjadikan Dia Orang Neraka Lalu Yang Dua Kali Lebih Jahat Itu Sudara Paham Ya Jadi Doakan Kita Harus Berdoa Selalu Dan Jangan Berhenti Supaya Tuhan Senantiasa Kerimkan Akal Budi Tuhan Kerimkan Kebijaksanaan Dalam Setiap Pertemuan Pertemuan Ibadah Kita Untuk Menuntun Banyak Orang Kepada Kebenaran Jangan Pernah Berhenti Untuk Mendoakan Itu Maka Celaka Yang Keempat Ayat 16 Sampai 22 Celakalah Kamu Hai Pemimpin Pemimpin Buta Yang Berkata Bersumpah Demi Bait Suci Sumpah Itu Tidak Sah Tetapi Bersumpah Demi Emas Bait Suci Sumpah Itu Mengikat Terus Hai Kamu Orang Orang Bodoh Dan Orang Orang Buta Jadinya Bodoh Sumpah Demi Bait Suci Mereka Katakan Tidak Sah Tidak Terikat Tapi Bersumpah Demi Emas Emas Yang Sumpah Itu Sah Mengikat Terus Hai Kamu Orang Orang Bodoh Dan Orang Buta Yang Bodoh Dan Buta Mengapa Terus Apakah Yang Lebih Penting Emas Perkelahirian Terus Emas Atau Bait Suci Yang Menguduskan Emas Itu Bait Suci Dengan Tiga Alat Yang Ada Di Dalam Ruangan Suci Itu Untuk Menguduskan Kehidupan Kita Sebagai Baik Suci Atau Emas Paham Surahku Terus Bersumpah Demi Mesbah Sumpah Itu Tidak Sah Mereka Berkata Bersumpah Demi Mesbah Demi Ibadah Atau Pelayanan Sumpah Itu Tidak Sah Terus Tetapi Bersumpah Demi Persembahan Yang Ada Di Atas Bersumpah Demi Persembahan Yang Di Persembahkan Di Atas Mesbah Itu Sumpah Itu Mengikat Mereka Katakan Sumpah Itu Sah Dan Mengikat Sudah Jadi Bodoh Dan Buta Paham Surahku Amin Lalu Akhirnya Hai kamu Orang-orang Buta Apakah Yang Lebih Penting Terus Persembahan Atau Mesbah Yang Menguduskan Persembahan Itu Mana Yang Lebih Penting Persembahan Yang Dipersembahkan Di Atas Mesbah Atau Mesbah Yang Menguduskan Kita Atau Ibadah Pelayanan Yang Menguduskan Kita Yang Terpenting Adalah Ibadah Pelayanan Karena Berkuasa Menguduskan Kita Bukan Persembahan Yang Ada Di Atas Mesbah Paham Surah Terus Ayat 20 Sampai 20 Karena Itu Barang Siapa Bersumpah Demi Mesbah Ia Bersumpah Demi Mesbah Dan Juga Demi Segala Sesuatu Yang Terletak Di Atasnya Dan Barang Siapa Bersumpah Demi Bayat Suci Ia Bersumpah Demi Bayat Suci Dan Juga Demi Dia Yang Diam Disitu Terus Dan Barang Siapa Bersumpah Demi Sorga Ia Bersumpah Demi Tahta Allah Dan Juga Demi Dia Yang Bersemayam Di Atasnya Perlu Untuk Diketahui Ayat 20 Sampai 22 Barang Siapa Yang Pertama Barang Siapa Bersumpah Demi Mesbah Ia Bersumpah Demi Mesbah Dan Juga Demi Segala Sesuatu Yang Terletak Atasnya Amen Yang Kedua Barang Siapa Bersumpah Demi Bayi Suci Ia Bersumpah Demi Bayi Suci Dan Juga Demi Dia Yang Diam Disitu Yang Ketiga Barang Siapa Bersumpah Demi Sorga Ia Bersumpah Demi Tata Allah Dan Juga Demi Dia Yang Bersemayam Di Atasnya Puji Tuhan Jadi Saudara Singkat Kata Mereka Itu Melayani Singkat Kata Mereka Ahli Taurat Dan Orang Parisi Melayani Tuhan Tetapi Terikat Dengan Perkara Perkara Lahiriah Paham Suratku Terikat Dengan Perkara Lahiriah Yakni Emas Yang Ada Di Dalam Bayi Suci Kemudian Terikat Dengan Persembahan Yang Dipersembahkan Di Atas Misbah Akibatnya Mengabaikan Kuasa Penyucian Dari Tiga Alat Yang Ada Di Dalam Ruangan Suci Coba Tampilkan Dulu Itu Ya Satu Meja Roti Sajian Itu Itulah Penyucian Itu Menunjuk Penyucian Oleh Firman Allah Dan Perjamuan Suci Kemudian Pelitamas Penyucian Oleh Kuasa Rokudus Kemudian Misbah Dupa Penyucian Oleh Kasih Allah Nah Itu Yang Diabaikan Paham Surahku Kemudian Akibatnya Mengabaikan Penyucian Oleh Misbah Itulah Ibadah Dan Pelayanan Paham Ya Puji Tuhan Itu Kalau Melayani Namun Terikat Dengan Perkara Perkara Lahiri Mengabaikan Penyucian Dari Tiga Alat Yang Ada Di Bayi Suci Kemudian Mengabaikan Penyucian Dari Ibadah Pelayanan Itu Sendiri Puji Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Ya Jangan Puas Jangan Pertahankan Jona Kenyamanan Jangan Puas Hanya Dengan Kedudukan Jabatan Pangkat Yang Tinggi Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Tetapi Yang Terpenting Kita Semua Harus Mengalami Penyucian Dari Bayi Suci Dengan Tiga Alat Yang Ada Dalamnya Kemudian Dari Misbah Itulah Ibadah Pelayanan Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Di Bumi Ini Celaka Yang Kelima Ayat 23 Sampai 24 Celakalah Kamu Hai Ahli Taurat Dan Orang Orang Farisi Hai Kamu Orang Orang Munafik Lihatlah Terus Sebab Persepuluh Dari Selasi Ada Semanis Dan Jintan Kamu Bayar Terus Tetapi Yang Terpenting Dalam Hukum Taurat Kamu Abaikan Terus Yaitu Keadilan Dan Belas Kasihan Dan Kesetiaan Dan Kesetiaan Terus Yang satu harus dilakukan Seharusnya Yang satu dilakukan Dan yang lain Jangan Diabaikan Yang lain Jangan Diabaikan Seper Sepuluh Ya terus 24 Hai Kamu Pemimpin Pemimpin Buta Nyamuk Kamu Tapiskan Dari Dalam Minumanmu Terus Tetapi Unta Yang Di Dalamnya Kamu Telan Nah Puji Tuhan Lihat Mereka Itu Mengembalikan Persembahan Mengembalikan Milik Tuhan Itulah Persembahan Persepuluhan Paham ya Amin Puji Tuhan Jadi Seolah-olah Mereka itu Beriman Seolah-olah Mereka itu Taat Kepada Firman Dan Seolah-olah Mereka itu Meneliti Hukum-hukum Allah Begitu kan Puji Tuhan Kalau Persepuluhan itu Harus diteliti Kita Menerima Berkat Dihitung Secara Detail Berarti Meneliti Namanya Jadi Seolah-olah Mereka itu Beriman Kepada Tuhan Seolah-olah Mereka itu Meneliti Hukum Allah Dan Taat Kepada Firman Tapi Sesungguhnya Tidaklah demikian Sesungguhnya Tidaklah demikian Karena Mereka Mempersembahkan Persepuluhan Tetapi Mengabaikan Belas Kasihan Mengabaikan Kemudian Mengabaikan Keadilan Mengabaikan Belas Kasihan Mengabaikan Kesetiaan Yang satu Harus dilakukan Dan yang lain Jangan diabaikan Saudara Amin Jadi singkatnya Mereka ini Adalah Pemimpin Pemimpin Buta Sebab Nyamuk Ditapiskan Dari Dalam Minuman Tetapi Unta Yang ada Di dalamnya Ditelan Sepertinya Mereka Saudara Kud Bersih Dalam Hal-hal Perkara Kecil Tetapi Menyimpan Dosa Yang Paling Besar Paham Saudara Ku Amin Puji Tuhan Itu loh Saudara Mereka Memang Mengembalikan Beli Tuhan Itulah Persembahan Persepuluh Tetapi Sayangnya Mereka Mengabaikan Keadilan Mengabaikan Belas Kasihan Mengabaikan Pertama Tadi Mengabaikan Keadilan Sama Dengan Tidak Adil Hidupnya Dihadapan Tuhan Apa Contoh Tidak Adil Untuk Yang Lahir Ya Condong Hatinya Banyak Waktunya Dan Condong Disitu Tapi Untuk Yang Ruhani Tidak Sedikit Waktunya Dan Tidak Condong Disitu Adil Namanya Kemudian Mengabaikan Mengabaikan Belas Kasihan Puji Tuhan Mengabaikan Belas Kasihan Suratku Kita Ini Hidup Karena Belas Kasihan Tuhan Sudara Amin Kita Ada Di Tengah Hari Perhentian Ibadah Pelayanan Ibadah Komudar Remaja Itu Karena Belas Kasihan Tapi Itu Diabaikan Kemurahan Tuhan Diabaikan Kemudian Mengabaikan Kesetiaan Berarti Tidak Setia Bayangkan Tidak Adil Mengabaikan Kemurahan Kemudian Tidak Setia Tapi Membawa Mengembalikan Milik Tuhan Itulah Persembahan Persepuluhan Apa Itu Namanya Kalau Tidak Disebut Orang Munafik Jadi Seolah Mengalami Penyucian Dosa Kecil Tetapi Tidak Mengalami Penyucian Dosa Besar Yang Tersembunyi Di Dalam Hati Nyamuk Ditapiskan Bagian Luar Tapi Unta Ditelan Jadi Penyucian Dalam Perkara Kecil Tapi Tidak Mengalami Penyucian Yang Paling Dalam Apa Itu Namanya Kalau Bukan Kemunafikan Nah Inilah Yang Terjadi Di Dalam Diri Orang Munafik Gila Hormat Mempertahankan Jona Kenyamanan Haus Pangkat Kedudukan Mereka Duduk Menduduki Kursi Musa Saudara Itu Kan Jona Kenyamanan Haus Pangkat Haus Kedudukan Jabatan Tinggi Tapi Munafik Jadinya Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Puji Tuhan Haleluya Itu Celaka Yang Kelima Celaka Yang Kenam Ayat 25 Sampai 26 Celakalah Kamu Hai Ahli Taurat Dan Orang Orang Farisi Hai Kamu Orang Orang Munafik Sebab Cawan Dan Pinggan Kamu Bersihkan Sebelah Luarnya Cawan Atau Wadah Air Minum Kemudian Pinggan Atau Wadah Makanan Dibersihkan Sebelah Luar Terus Tetapi Sebelah Dalamnya Penuh Rampasan Dan Keraskusan Singkat Kata Membersihkan Bagian Luar Dari Cawan Wadah Air Minum Dan Pinggan Wadah Dari Makanan Puji Tuhan Sama Dengan Ibadah Yang Kena Mengena Pada Bagian Luar Saja Ibadah Yang Hanya Terhubung Dengan Bagian Luar Saja Saudara Bagian Luar Dari Cawan Dan Bagian Luar Dari Pinggan Sama Dengan Ibadah Kulit Paham Saudara Ibadah Kulit Kinclong Bersih Puji Tuhan Sama Dengan Ibadah Perasaan Contoh Saat Dengar Firman Terbawa Perasaan Sampai Hancur-hancuran Menangis Tapi Firman Yang Dia Dengar Tidak Dipolowap Tidak Ditindak Lanjuti Tidak Dipraktekan Firman Tidak Menjadi Daging Itu Ibadah Yang Terhubung Pada Bagian Luar Bagian Kulit Perasaan Saja Paham Saudara Amin Puji Tuhan Kalau Nanti Kita Sudah Menangis Lanjutkan Dan Komitmen Untuk Dipolowap Ditindak Lanjuti Saudara Amin Puji Tuhan Haleluya Nah Saudara Kalau Hanya Menjalankan Ibadah Yang Terhubung Pada Bagian Luar Saja Maka Maka Manusia Batinianya Sudah Pasti Penuh Dengan Rampasan Dan Kerasukan Keragusan Paham Saudara Ku Saudara Perhatikan ya Sekarang ini Banyak Gerija Tuhan Mengadakan Perjamuan Suci Yato Cawan Cawan Penuh Anggur Lambang Atau Gambaran Dari Dara Yesus Yang Tercurah Untuk Mengampuni Menyucikan Dosa Kemudian Menikmati Makanan Dalam Pinggan Itu Sama Dengan Mengikuti Perjamuan Suci Berani Melakukannya Tapi Hatinya Penuh Dengan Rampasan Hatinya Penuh Dengan Keragusan Hatinya Dikuasai Berhala Berarti Menganggap Enteng Perjamuan Suci Menganggap Enteng Anggur Dalam Cawan Menganggap Enteng Makanan Firman Nala Dalam Pinggan Itu Surah Paham Surah Ku Jangan Kita Datang Memandang Rendah Pembukaan Firman Yang Disampaikan Surah Amin Jangan Karena Nanti Hati Penuh Dengan Rampasan Keragusan Surah Hati Hati Saya Sudah Ingatkan Puji Tuhan Lalu Celaka Yang Ketujuh Ayat 27 Sampai 28 Celakalah Kamu Hai Ahli Ahli Taurat Dan Orang Orang Parisi Hai Kamu Orang Orang Munafik Terus Sebab Kamu Sama Seperti Kuburan Yang Dilabur Putih Yang Sebelah Luarnya Memang Bersih Tampaknya Tetapi Yang Sebelah Dalamnya Penuh Tulang Belulang Dan Pelbagai Jenis Kotoran Terus Demikian Juga Kamu Di Sebelah Luar Kamu Tampaknya Benar Di Mata Orang Bersih Benar Suci Tampilan Luar Terus Tetapi Di Sebelah Dalam Kamu Penuh Kemunafikan Dan Kedurjanaan Lihat Mereka Itu Bagaikan Kuburan Yang Dilabur Putih Bagian Luar Nampaknya Indah Bersih Benar Tetapi Bagian Dalamnya Penuh Dengan Disini Dikatakan Kemunafikan Dan Kedurjanaan Praktiknya Saudaraku Strip Pertama Mengalami Kematian Rohani Strip Yang Kedua Mengalami Kekeringan Rohani Tulang Kering Kemudian Strip Yang Ketiga Perceraian Atau Perpisahan Dari Kasih Kita Terpisah Hanya Dengan Kemati Kematian Saudara Itu Itu Saudara Di dalamnya Itu Luarnya Nampak Indah Benar Suci Itu Saudara Tapi Dalamnya Ada apa Tulang Belulang Dan Pelbagai Jenis Kotoran Tulu Saudara Praktek Prakteknya Prakteknya Mengalami Kematian Rohani Mengalami Kekeringan Rohani Mengalami Perceraian Dan Perpisahan Dari Kasih Allah Tidak Memiliki Kasih Tidak Tinggal Di dalam Kasih Allah Tidak Memiliki Kasih Agampe Paham Surahku Puji Tuhan Haleluya Tapi beda Dengan Orang Yang Tergembala Ia Pasti Memiliki Kasih Sebagaimana Dalam Injil Johanes Fasal 21 Tuhan Yesus Bertanya Kepada Rasul Petrus Sebanyak Tiga Kali Simon Petrus Apakah Engkau Mengasihi Aku Setiap Kali Simon Menjawab Yesus Selanjut Berkata Gembalakan Domba Dombaku Maka Kalau Tergembala Dengan Baik Dan Benar Dalam Sebuah Pengembalaan Dengan Seorang Gembala Yang Jujur Maka Domba Domba Pasti Memiliki Kasih Agape Tergembala Dengan Baik Beribadah Dengan Tergembala Itu Beda Oda Orang Yang Hanya Sekedar Beribadah Itu Bisa Dikerjakan Tapi Belum Tentu Tergembala Tapi Orang Yang Tergembala Dengan Baik Dan Benar Dalam Sebuah Pengembalaan Dengan Seorang Gembala Yang Jujur Maka Ia Akan Menjadi Domba Yang Tergembala Bertandanya Satu Dengar Dengaran Mendengar Sama Dengan Mendengar Suara Gembala Dua Mengikuti Gembala Mengikuti Gerak Firman Yang Menggembalakan Sesuai Dengan Injil Juhan Fasal Sepuluh Ayat Dua Sampai Dengan Ayat Yang Keempat Sudara Puji Tuhan Haleluya Celaka Yang Kedelapan Ayat Dua Sembilan Sampai Tiga Satu Celaka Kamu Hai Ahli Taurat Dan Orang Orang Farisi Terus Hai Kamu Orang Orang Munafik Terus Sebab Kamu Membangun Makam Nabi Nabi Membangun Makam Nabi Nabi Terus Dan Memperindah Tugu Orang Orang Saleh Sampai 31 Dan Berkata Jika kami Hidup Di zaman Nenek Moyang Sesudah Membangun Makam Nabi Nabi Dan Memperindah Tugu Orang Orang Saleh Mereka Berkata Jika kami Hidup Saman Nenek Moyang Nenek Moyang Kita Terus Tentulah Kami tidak Ikut Dengan Mereka Dalam Pembunuhan Nabi Nabi Itu Dalam Pembunuhan Nabi Nabi Itu Zaman Raja Raja Banyak Tidak Sedikit Nabi Yang Terbunuh Sampai Akhirnya Mereka Dibuang Oleh Tuhan Ke Babel Memang Mereka Ini Orang Yang Tidak Kapok Tidak Tidak Cukup 430 Tahun Berada Di Bawah Tekanan Firaun Dan Mesir Gambaran Dunia Lalu Oleh Domba Pasca Mereka Dibawa Keluar Dan Kembali Ke Tanah Dan Dibawa Masuk Ke Tanah Perjanjian Tanah Kanaan Suasana Kebangkitan Dalam Suasana Kebangkitan Mereka Lupa Kemurahan Tuhan Mereka Mempunuh Nabi-Nabi Pada Saman Raja-Raja Oleh Sebab Itu Hati Tuhan Tidak Tahan Lagi Tidak Bisa Tahan Lagi Hatinya Tidak Tahan Lagi Akhirnya Di Atas Izin Tuhan Raja Nebuchadnezzar Menyerang Raja Raja Yehuda Dan Yerusalem Lalu Dibawa Ke Bapil Paham Surah Amin Puji Tuhan Haleluya Padahal Lanjut Tetapi Dengan Demikian Kamu bersaksi Terhadap Diri Kamu sendiri Dengan Menguatakan Demikian Tadi Mengutarakan Mengutarakan Hal-hal Yang Di atas Tadi Mereka Berhak Saksi Terhadap Diri Mereka Sendiri Bahwasanya Terus Bahwa Kamu adalah Keturunan Pembunuh Nabi-Nabi Mereka Itu Adalah Keturunan Pembunuh Nabi-Nabi Itu Puji Tuhan Haleluya Singkat Kata Saudara Mereka Disini Membangun Saudaraku Mereka Itu Membangun Makam Nabi-Nabi Serta Memperindah Tugu Orang-orang Saleh Puji Tuhan Haleluya Saudara Kalau Manusia Mati Pada Akhirnya Akan Kembali Ke Tanah Karena Dari Sanalah Tuhan Membentuk Manusia Itu Kemudian Rohnya Kembali Kepada Sangkalik Karena Dari Sanalah Sumber Roh Yang Menghidupkan Manusia Yang Terbentuk Dari Seonggok Tanah Liat Itu Oleh Di Tangan Penjunan Paham Saudaraku Puji Tuhan Haleluya Sebab Itu Tidak Perlu Kita Membangun Makam Sampai Berlebihan Lalu Kemudian Mereka Juga Memperindah Tugu Orang-orang Saleh Tugu Kalau Umpama Tugu Pun Dijadikan Tuhan Ilah-ilah Kecil Namun Roh Tidak Ada Di Sana Berarti Dua Pekerjaan Yang Mereka Kerjakan Adalah Merupakan Pekerjaan Sia-sia Di hadapan Tuhan Setelah Mengerjakan Pekerjaan Yang sia-sia Selanjutnya Mereka Berkata Kami Jika Jika kami Hidup Sama Nenek Moyang Kami Tentu Kami Tidak Ikut Dengan Mereka Dalam Pembunuhan Nabi-Nabi Itu Tetapi Dengan Tetapi Dengan Demikian Dengan Perkataan Itu Mereka Sudah Bersaksi Terhadap Menyaksikan Diri Mereka Keberadaan Mereka Bahwa Ternyata Mereka Adalah Keturunan Pembunuh Nabi-Nabi Paham Surah Hati-hati Dengan Penyembahan Berhala Sama Dengan Menyakiti Yesus Yang juga Seorang Nabi Sama Dengan Tidak Menghargati Firman Nabi Paham Surahku Puji Tuhan Haleluya Nah Persamaan Dari Kita bisa lihat Dalam Ayat 32 Sampai 33 Jadi Penuhilah Juga Takaran Nenek Moyangmu Terus Hai kamu Ular-ular Hai kamu Keturunan Ular Beludak Terus Bagaimanakah Mungkin Kamu dapat Meluputkan Diri Dari Hukuman Neraka Mereka Disebutlah Keturunan Ular Beludak Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Hati-hati Amin Ayat 30 33 Sampai 34 Hai kamu Ular-ular 34 Saja 34 35 Maksud saya Sebab itu Lihatlah Aku mengutus Kepadamu Nabi-Nabi Orang-orang Bijaksana Dan ahli-ahli Taurat Separuh Di antara mereka Akan kamu Bunuh Dan kamu Salibkan Yang lain Akan kamu Sesah Di rumah-rumah Ibadatmu Dan kamu Aniaya Dari kota Ke kota Puji Tuhan Jadi kalau Hidup dalam Penyembahan Berhala Tidak Menghargai Salib Kristus Sudara Yesus Nabi Juga Ayat 35 Supaya Kamu Menanggung Akibat Penumpahan Darah Orang Yang Tidak Bersalah Mulai Dari Habel Orang Benar Itu Sampai Kepada Zakaria Anak Barekya Yang Kamu Bunuh Di antara Tempat Kudus Dan Mesbah Puji Tuhan Lalu Lihat Ayat Perikop Yang terakhir Dari Injil Matius Pasal 23 Adalah Ayat 37 Sampai Dengan Ayat 39 Itu Perikop Dari Perikop Terakhir Dari Matius Pasal 23 Intinya Sudara Kesimpulan Dari Matius Pasal 23 Diakhiri Dengan Keluhan Tuhan Terhadap Yerusalem Yaitu Ibadah Ibadah Dan Orang Orang Yang Melayani Di Dalamnya Keluhan Dari Keluhan Tuhan Terhadap Yerusalem Sudara Apa itu Ibadah Dan Orang Orang Yang Melayani Di Dalam Mengeluh Tuhan Mengeluh Tuhan Mengeluh Kepada Orang Munafik Tuhan Tidak Menginginkan Kematian Dari Orang Berdosa Tuhan Mengeluh Terhadap Yerusalem Amin Sudara Termas Itulah Orang Orang Menunjuk Ibadah Dan Orang Orang Yang Melayani Di Tengah Ibadah Itu Yerusalem Paham Sudara Tetapi Sudara Yusuf Tidaklah Demikian Pelayanannya Sangat Bertolak Belakang Dengan Ahli Taurat Dan Orang Farisi Paham Sudara Coba Kita Kembali Lagi Untuk Memperhatikan Kejadian 41 Ayat 46 Bagian B Silahkan Demikian firman Tuhan Maka Pergilah Yusuf Dari depan Fir'aun Maka Sesudah Yusuf Dilantik Menjadi Kepala Pemerintahan Menjadi Mangku Bumi Menjadi Kuasa Atas Seluruh Tanah Mesir Selanjutnya Tindakan Dari Yusuf Pergilah Yusuf Dari depan Fir'aun Ia bukan Orang Artinya Yusuf Ini bukanlah Orang Yang Haus Dengan Kedudukan Haus Jabatan Haus Pangkat Tinggi Dia bukan Orang Yang Jona Mempertahankan Jona Kenyamanannya Sudara Tidak Bukanlah Orang Yang Tidak Mau Diusik Orang Kalau Sudah Mempertahankan Jona Kenyamanan Contoh Saat Tidurnya Nyak Boleh Diusik Nanti Nangis Darah Sampai Matanya Sipit Tapi Yusuf Tidaklah Demikian Langsung Begitu Dilantik Saat Itu Juga Dia Perki Dari Depan Yusuf Fir'aun Dia Tidak Mempertahankan Jona Kenyamanannya Sudara Tidak Haus Kedudukan Tidak Haus Jabatan Tinggi Pangkat Tinggi Puji Tuhan Paham Suruhku Tindakan Berikutnya Adalah Lalu Dikelilingnya Seluruh Tanah Mesir Lalu Dikelilinginya Seluruh Tanah Mesir Artinya Untuk Kita Sekarang Anak-anak Tuhan Pelayan Tuhan Perhatikan Sungguh-sungguh Jangan Main-main Artinya Untuk kita Sekarang Adalah Yusuf Adalah Pribadi Yang Memperhatikan Pekerjaannya Dan Seorang Yang Bertanggung jawab Terhadap Tugas-tugas Yang Diembannya Sebagai Mangku Bumi Karena Tuhan Secara Langsung Telah Memberitahukan Apa Yang Akan Terjadi Kedepan Menimpa Seluruh Tanah Mesir Seluruh Se-antero Dunia Ini Menurut Dua Mimpi Firaun Sebanyak Dua Kali Saudara Faham Saudara Mimpi Ada pun Mimpi Firaun Sebanyak Dua Kali Yang Pertama Dalam Satu Malam Yang Pertama Tujuh Lembu Keluar Dari Sungai Nil Saudara Namun Sesudah Itu Muncul Tujuh Lembu Yang Kurus Kering Kerontang Hanya Tinggal Tulang Pemalut Saja Tinggal Tulang Tinggal Kulit Pemalut Tulang Kering Mimpi Mimpi Kedua Muncul Tujuh Bulir Gandum Yang Berisi Bernas Namun Sesudah Itu Muncul Tujuh Bulir Yang Kosong Kerontang Lalu Menelan Tujuh Bulir Gandum Yang Berisi Bernas Jadi Artinya Mimpi Ini Dua Kali Mimpi Ini Kelihat Berbeda Tapi Artinya Sama Yaitu Akan Tiba Saatnya Tujuh Tahun Akan Terjadi Tujuh Tahun Kelimpahan Namun Sesudah Tujuh Tahun Kelimpahan Akan Muncul Tujuh Tahun Kelaparan Yang Hebat Melanda Dunia Ini Nah Tuhan Yang Memberitahukan Itu Arti Mimpi Itu Kepada Yusuf Selanjutnya Arti Itu Arti Rohaninya Itu Disampaikan Kepada Fir'aun Jadi Karena Dia Mengerti Arti Rohani Dari Mimpi Fir'aun Dia Maka Tuhan Yang Meminta Dia Untuk Memperhatikan Untuk Bertanggungjawab Atas Kuasa Yang Tuhan Berikan Kepada Dia Sebagai Pemimpin Atas Seluruh Tanah Mesir Paham Surahku Jadi Jangan Sampai Diberi Suatu Kedudukan Tinggi Tapi Tidak Memperhatikan Tidak Mau Mempertanggungjawabkan Apa Yang Tuhan Percayakan Tidak Boleh Paham Surah Puji Tuhan Kerana Dapat Dipahami Dengan Sungguh Sungguh Perhatikan Kita Baca Sejenak Kejadian 41 Ayat 14 Sampai 15 Demikian Firman Tuhan Supaya Engkau Bisa Hancur Hati Perhatikan Firman Itu Jangan Sibuk Dengan Perasaan Nanti Engkau Hancur Hati 14 15 Kejadian 41 14 15 Terus Mimpi Fir'aun Kemudian Fir'aun Menyuruh Memanggil Yusuf Segeralah Ia Dikeluarkan Dari Tutupan Ia Bercukur Dan Berganti Pakaian Dari Penjara Tepatnya Yang Tutupan Sesudah Itu Ia Bercukur Lalu Berganti Pakaian Berarti Tidak Lagi Memakai Pakaian Dari Seorang Tahanan Begitu Kan Dia Sudah Lepaskan Pakaian Tahanan Tah Pakaian Budak Sudah Dilepaskan Sudara Lalu Lalu Pergi Menghadap Fir'aun Puji Tuhan Kita Perhatikan Disini Pertama Yusuf Dikeluarkan Dari Yang Tutupan Penjara Sesudah Itu Ia Bercukur Kemudian Bercukur Itu Berarti Soreku Segala Hawa Nafsu Segala Keinginan Daging Semuanya Harus Dihentikan Itu Kalau Sudah Keluar Dari Ikatan Dosa Kemudian Mengganti Pakaian Berarti Sudah Melepaskan Pakaian Dari Seorang Tahanan Puji Tuhan Pakaian Orang Yang Tertawan Dengan Pakaian Kebebasan Itu Beda Sudara Puji Tuhan Pakaian Orang Yang Terikat Dengan Dosa Tawanan Itu Beda Dengan Pakaian Dengan Kebebasan Puji Tuhan Keranya Dapat Dipahami Dengan Baik Ya Puji Tuhan Lanjut Selanjutnya Pergi Menghadap Firaun Ayat 15 Berkatalah Firaun Kepada Yusuf Lalu Berkatalah Sesudah Berhadapan Berkatalah Firaun Kepada Yusuf Terus Aku telah Bermimpi Dan Seorang pun Tidak ada Yang dapat Mengartikannya Tetapi Telah Kudengar Tentang Engkau Hanya Dengan Mendengar Mimpi Saja Engkau Dapat Mengartikannya Kedua Mimpi Firaun Tersebut Tidak Dapat Diartikan Oleh Ahli Nujun Orang Pandai Orang Pintar Di Mesir Sudaraku Rencana Keselamatan Keselamatan Yang akan Kita terima Dari Tuhan Itu Tidak Bisa Diketahui Hanya Dengan Kepandayan Manusia Sudara Tidak Bisa Dipahami Hanya Dengan Kekuatan Manusia Kedudukan Pangkat Yang tinggi Tidak Bisa Tidak Bisa Sudara Ini loh Pentingnya Kita Tergembalah Untuk Mengerti Rencana Penyelamatan Atas Hidup kita Masing-masing Mengerti Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Dalam setiap Ibadah Pelayanan Setiap Kali kita Berada Di tengah Ibadah Dan Pelayanan Puji Tuhan Haleluya Nah Ayat 16 Yusuf Menyahut Fir'aun Terus Bukan Sekali-kali Aku Melainkan Allah juga Yang akan Memberitahukan Kesejahteraan Kepada Tuhan Kufir Aun Jadi Yang Jadi Sudah Jelas Allah lah Yang memberitahukan Rencana Penyelamatan Rencana Untuk Mendatangkan Damai Sejahtera Atas Se-antero Dunia Ini Tuhan lah Yang memberitahukan Itu Kepada Yusuf Kepada Fir'aun Dengan Perantaraan Yusuf Sehingga Ketika Yusuf Dilantik Menjadi Mangku Bumi Ketika Yusuf Dilantik Menjadi Kepala Pemerintahan Menjadi Kuasa Atas Seluruh Tanah Mesir Dia Harus Memperhatikan Dia Harus Bertanggung Jawab Atas Tugas-tugas Yang Diembankan Oleh Tuhan Di atas Pundaknya Saudara Jadi jangan Kita datang Di tengah Ibadah Lalu Pamer Hanya Sekedar Pamer Saja Tidak Boleh Begitu Saudara Puji Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Lalu Kita Akan Melihat Wujudnya Dari Sebuah Tanggung Jawab Yang Diemban Oleh Yusuf Di atas Kedua Pundaknya Kejadian 41 Ayat 32 Sampai Dengan 35 Demikian Firman Tuhan Sampai Dua Kali Mimpi itu Diulangi Bagi Tuhan Kufir Aun Berarti Hal itu Telah Ditetapkan Oleh Allah Akan Terjadi Terus Dan Allah Akan Segera Melakukannya Puji Tuhan Dua Kali Mimpi Sama Dengan Dua Tiga Saksi Sah Dan Tuhan Akan Melakukannya Tidak Untuk Ditunda Tunda Ayat 33 Oleh 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 Sebab Itu Baiklah Tuhanku Fir'aun Mencari Seorang Yang Berakal Budi Dan Bijaksana Untuk Mengatasi 7 Tahun Kelimpahan Yang Terjadi Dan Sesudah Itu Akan Datang 7 Tahun Kelaparan Yang Hebat Terus Dan Mengangkatnya Menjadi Kuasa Atas Tanah Mesir Baiklah Juga Tuhanku Fir'aun Berbuat Begini Yakni Menempatkan Penilik Penilik Atas Negeri Ini Dan Dalam 7 Tahun Kelimpahan Itu Memungut 1.5 Dari Hasil Tanah Mesir Mereka Harus Mengumpulkan Segala Bahan Makanan Dalam Tahun Tahun Baik Yang Akan Datang Ini Dan Dibawah Kuasa Tuhanku Fir'aun Menimbun Gandum Di Kota Kota Sebagai Bahan Makanan Serta Menyimpannya Jadi Saudara Tugas Daripada Yusuf Ini Tidak Ringan Sebagai Seorang Yang Berakal Budi Dan Bijaksana Sebagai Seorang Yang Penuh Dengan Rukudus Sebagai Seorang Mangku Bumi Sebagai Seorang Kepala Pemerintahan Sebagai Seorang Kuasa Atas Seluruh Tanah Mesir Maka Dia Harus Memperhatikan Segala Sesuatu Yang Telah Direncanakan Oleh Tuhan Paham Surahku Puji Tuhan Maka Untuk Mendatangkan Keselamatan Dan Damai Sejahtera Atas Seluruh Bumi Maka Yusuf Harus Mengumpulkan Segala Bahan Makanan Dalam Tujuh Tahun Kelimpahan Lalu Menimbun Gandum Di Kota Kota Sebagai Bahan Makanan Dan Persediaan Lalu Itu Harus Disimpan Puji Tuhan Paham Surahku Haleluya Nah Untuk Menimbun Gandum Di Kota Kota Sebagai Bahan Makanan Serta Menyimpannya Saudara Perhatikan Baik-baik Maka Dia harus Menempatkan Penilik-penilik Dalam Setiap Kota Berarti Itu Penilik-penilik Itu Gembala-gembala Jadi Gembala-gembala Ini Harus Diperhatikan Juga Saudara Apa tugas Gembala-gembala Penilik-penilik Mereka Itu Harus Mengumpulkan Seperlima Dari hasil Tanah Mesir Seperlima Saudara Seperlima Sama Dengan Dua Persepuluh Eva Dua Persepuluh Eva Berarti Saudaraku Di hari-hari Terakhir Ini Kita harus Mengumpulkan Dua Kali Lipat Pembukaan Firman Kiranya dapat Dipahami dengan Baik Puji Tuhan Haleluya Dua kali lipat Lipatan Pertama Sepersepuluh Yang Jasmaninya Lipatan Yang kedua Sepersepuluh Manusia Batinianya Lahir Batin Sudah Sudah Harus Terbentuk Di hadapan Tuhan Sesuai dengan Gandum Firman Yang Dibukakan Puji Tuhan Haleluya Faham Paham Suara ku Puji Tuhan Haleluya Nah Barulah Ayat 36 Kejadian 41 36 Demikianlah Segala bahan makanan itu Menjadi persediaan Untuk negeri ini Dalam Ketujuh tahun Kelaparan Yang akan terjadi Di Tanah Mesir Supaya negeri ini Jangan binasa Karena Kelaparan itu Perhatikan dulu ayat 35 Baca lagi Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan Dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini Tujuh tahun kelimpahan terus Dan di bawah kuasa Tuhan Kufir Aun Terus Menimbun gandum di kota-kota Sebagai bahan makanan Serta menyimpannya Terus Demikianlah segala bahan makanan itu Menjadi persediaan Sebentar Menimbun gandum di kota-kota Saat ini kita Sedang berada Di tengah-tengah Di dalam kota Keramaian kota Di tengah ibadah dan pelayanan Disitu itu merupakan kesempatan bagi kita Untuk menimbun Gandum pembukaan firman Allah Amin ya Barulah ayat 36 Demikianlah segala bahan makanan itu Menjadi persediaan Untuk negeri ini Dalam ketujuh tahun kelaparan Terus Yang akan terjadi di tanah Mesir Supaya negeri ini Jangan binasa karena kelaparan Sehingga nanti Pada saat Tuhan mengirimkan Kelaparan atas negeri ini Tuhan sudah Kita sudah mendapatkan pertolongan Dari Tuhan Oleh karena Dua persepuluh Eva tadi Paham suratku Amin Puji Tuhan Ayat 37 sampai 40 Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun Dan oleh semua pegawainya Terus Lalu berkatalah Fir'aun kepada Para pegawainya Terus Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini Ya Seorang yang penuh dengan roh Allah Dia mengusulkan Supaya diangkat seorang Bijaksana Menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir Terus Kata Fir'aun kepada Yusuf Ya Oleh karena Allah telah memberitahukan Semuanya ini kepadamu Ya Tidaklah ada orang yang demikian Berakal budi dan bijaksana Seperti engkau Terus Engkau lah menjadi kuasa Atas istanaku Justru Yusuf lah yang diangkat Menjadi kuasa Atas seluruh tanah Mesir Jadi sudah jelas Dari ayat 35 sampai 36 Dia sudah menunjukkan Suatu tanggung jawab yang besar Amin Paham suriku Amin Puji Tuhan Haleluya Sebab Sesudah dia dilantik Lalu dikelilinginya lah seluruh tanah Mesir Amin Lalu kejadian 41 Ayat 47 sampai 49 Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk Dalam ketujuh tahun kelimpahan itu Puji Tuhan Memang terjadilah Tepat seperti Apa yang disampaikan oleh Yusuf Karena firman itu akan ter Genapi Terjadilah kelimpahan dalam tujuh tahun Di Mesir Ayat 48 Maka Yusuf mengumpulkan Segala bahan makanan Ketujuh tahun kelimpahan Yang ada di tanah Mesir Terus ya Lalu disimpannya di kota-kota Ya Hasil daerah Sekitar tiap-tiap kota Disimpan di dalam kota itu Jadi Yusuf Melakukan tepat Seperti apa yang disampaikan Kepada Fir'aun Puji Tuhan Dalam tujuh tahun kelimpahan Itu Dia menyimpan di kota-kota Hasil daerah Tiap-tiap kota Disimpan di dalam kota itu Dia menimbun Puji Tuhan Lalu ayat 49 Demikianlah Yusuf menimbun gandum Seperti pasir di laut Seperti Dia menimbun Gandum-gandum Seperti pasir di laut Terus Sangat banyak Terus Sehingga orang berhenti menghitungnya Sangat banyak Sehingga orang berhenti menghitungnya Terus Karena memang tidak terhitung Tidak terhitung Puji Tuhan Kuasa Allah Tidak dapat dihitung Tidak dapat dibatasi oleh apapun Berkuasa untuk menyelamatkan kita semua Tidak perlu kita hitung-hitung Bagaimana cara firman Untuk menolong kita dari atas muka bumi ini Mulai sekarang berhenti Untuk menilai firman Tuhan secara daging Amin Tapi biarlah kiranya kita menyerahkan Segenap hidup kita Untuk berada di dalam rencana Penyelamatan Allah Dan mendatangkan damai sejahtera Atas kita semua Amin suratku Amin Berhentilah untuk menghitung-hitung Karena kuasa firman Allah Tidak terbatas Untuk menolong dan menyelamatkan kita masing-masing Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari kita angkat pujian Mana itu Kita semua tersungkur Karena engkau fokus Bukan dengan hatimu Fokus dengan firman Pasti hatimu hancur Menyembah Tuhan Mari kita angkat pujian Kita angkat pujian Menyanyian rohani nomor Menyanyian rohani nomor Ada pesalo Benji Tuhan Dan beri damai di hatiku Coba Semua telah berubah Dan aku pun Yesus Ya Yang apa Yesus yang termanis di hidupku Yesus yang termanis Wajiwaku 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 Yesus yang termanis Wajiwaku Wajiwaku Kucitaslah Manya Sembala Tuhan Haleluya Sesudah dilantik Secepatnya dia pergi Dari depan Fir'aun Haleluya Haleluya Dia tidak sibuk dengan Kedudukan jabatan Dan pangkat tinggi Dan pangkat tinggi Itu sebabnya selanjutnya Dia sibuk Mengelilingi Negeri Mesir Sibuk Untuk mengerjakan Keselamatan Yang dipercayakan oleh Tuhan Sesuai dengan Filipi Fasal yang kedua Fasal yang keempat Kerjakanlah Keselamatanmu Dengan takut Dan gentar Yang diberkati Malam ini Engkau berdoa Setiap Pos satu orang Berdoa Lalu kita bangkit Berdiri Haleluya Terganggu Dengan zona kenyamanan Engkau berdoa Kalau selama ini Engkau terganggu Dengan zona kenyamanan Lalu engkau menangis Menangis Seolah-olah Ibadah salah Pelayanan salah Salib salah Yang mempersalahkan Dan yang terganggu Terusik dengan Kod zona kenyamanan Engkau yang berdoa Pertama-tama Oh Lalu Oh 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 Sungguh-sungguh menyembah Oh Haleluya Sebab itu Jangan engkau sibuk Dengan perasaan Sibuk dengan kebaikan Tuhan Supaya engkau Bisa menyembah Oh Fokus Dengar firman Haleluya Kita semua harus tahu Menyembah Haleluya 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 Tuhan Segala puji Engkau Yang tidak mau diusik Jona kenyamanannya Haleluya Merasa terlalu halus Merasa terlalu halus perasaannya Tidak boleh diusik Engkau minta ampun malam ini Haleluya Miliki roh Yusuf Secepatnya engkau tinggalkan Jona kenyamananmu itu Jangan gunakan alasan-alasan perasaan Halusmu Secara daging manusia Haleluya Haleluya Naumi berdoa Lanjut Jui nanti Haleluya Singkat saja Haleluya Haleluya Ayo Somba Tuhan Jangan singkirkan perasaan Halusmu itu Jangan gunakan itu Sebagai alasan Untuk tidak boleh datang Untuk memikul salib Halelu Masing-masing harus pikul salib Harus mau diusik Halelu Tinggalkan wilayah itu Haleluya 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 Tuhan Trima kasih Yesus Haleluya Haleluya Halelu Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Ayo Diteka satu orang Sudah harus dari tadi Berdoa satu orang Jui berdoa Haleluya Semua masing-masing Singkirkan alasan Perasaan halus Semua itu Segera Engkau keluar dari sana Halelu Jangan gunakan Alasan perasaan halus Untuk tidak Memikul salib Tidak ditegor Halelu Haleluya 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 Oh Minta roh Tuhan Memenuhimu Memberi kekuatan Untuk memikul perasaanmu yang halus itu itu bisa lepas dari perasaan halus masing-masing kita itu bisa melepaskan zona kenyamanan kita halaluh 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 Satu orang berdoa Yesus yang diperlumna sepuluh Yesus Engkau ala sesembahan kami Engkau ala yang hidup Allah berhamisah Yaakub ala Israel Allah yang berkuasa Tuhan dan Juru Selamat Yang berdoa letak atas kami Kiranya yang kau menteraikan firmanmu Dalam luar daging tuki di hati kami Biar Rukudus lebih jauh lagi memberi pengertian Penjelasan Rukudus bantu kami untuk memperhatikan firmanmu Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak kemali dengan sesia Mereka terasa berhasil apa saja kau suruh kehendaki Habat sudah sampaikan firmanmu Bagikan menanam menyerap selanjutnya Bagian Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat Serta memberi sistem imun yang baik Sehingga kami memiliki kekebalan Kebal terhadap penyakit yang namanya kejahatan Kenajisan, kecemaran, berhala Akar pahit dan lain sebagainya Nama Tuhan dipermulihaan Engkau yang sudah menghapus air mata Menjadikan segala sesuatu baru Di atas segalanya nama Tuhan dipermulihaan Haleluya, amin Silahkan duduk Kita jalankan persembahan Kepada Tuhan Mari kita angkat puji yang tadi Yang tadi, latihan sebelumnya pada itu Ayo lagi kira Pernah kecewa Mengirim Yesus Tak pernah kecewa Ku serahkan semua Yang bertugas Dan terhadap penyakit yang tadi Dan terhadap penyakit yang tadi Terima kasih Seingat saya waktu kecil Itu diakhiri dengan Tak pernah kecewa Itu selamanya Saya tahu kalau di akhir zaman ini Sudah dirubah Ya Ini lagu kecil Saya begitu Itu tidak naik Tuhan Tuhan Yesus Memberkati korban saudara Tuhan membalaskan Berlipat-lipat ganda Jangan nangis darah Hanya karena Jona kenyamanan lagi Ya Begitu Miliki roh Yusuf Jangan Jangan Pertahankan zona kenyamanan Dengan gunakan alasan Halus sekali Perasaan saya Tidak boleh ditegur Tidak boleh pikul salih Miliki roh Yusuf Begitu dilantik Pergi dari hadapan Fir'aul Jangan pertahankan zona kenyamanan Ya Puji Tuhan Tuhan Yesus Memberkati kita semua Pengumuman berikutnya Jadwal Ibadah GPT Petani Seren dan Celegon Pelita Mas Ibadah Raya Minggu 18 Juli besok 2021 Pukul 16.30 Setengah 5 sore Live streaming Sampai PPKM Misbadu Pak Ibadah Dua Penyembahan Selasa 20 Juli 2021 Pukul 18.30 Selasa Kemudian Mejarot Ibadah Pendalam Alkitab Kamis 22 Juli 2021 Pukul 18.30 Setengah 7 malam Kemudian minggu depan Samtu Keluarga besar GPT Petani ada 140 orang Salam Jawa Barat 86 orang Salam Jakarta 60 orang Salam Banten 43 orang Salam Sulawesi Utara 40 orang Salam NTT 32 orang Salam Riau 30 orang Riau 30 orang Salam Jawa Timur 30 orang Salam Kalimantan Tengah 23 orang Salam Kalimantan Timur 23 orang Salam Papua Provinsi Salam 19 orang Salam Kemudian Kemudian penayangan live streaming 10 Juli Minggu lalu Berdasarkan negara-negara Atau mancanegara Malaysia Ada Disana Sudara-sudara kita Atau orang-orang yang kita kasihi Keluarga besar GPT Petani Ada 47 orang Salam Nodem Mariana Island 10 orang Salam United States Atau Amerika Serikat 9 orang Salam Filipina 5 orang Salam Netherlands Belanda 4 orang Salam Australia Keluarga GPT Petania Disana ada 3 orang Salam Di Taiwan Ada 3 orang Salam Kanada 2 orang Salam Hongkong 2 orang Salam Tuhan Yesus Memberkati kita semua Kemudian Besok Yang mengikuti malam ini Besok masih ada ibadah Raya Minggul Secara online Live streaming Video internet Tutup Facebook Tetap ikuti Tergembala Mengingat hari-hari ini Hari-hari yang jahat Kasih sudah semakin dingin Lihatlah Buktinya Kasih semakin dingin Orang sakit Dibiarkan Seperti Lebih Hina Dari Seekor ayam potong Jutuhan Sebab itu Perhatikan keadaan Saman ini Jutuhan Amin Surah Amin Kemudian Ada Saudara kita Agustinus Orosomna Dari Bintumi Papua Puji Tuhan Berdoa Salam selamat Pak Bendita Mohon doakan Kami agar dijauhkan Dari kuasa kegelapan Pada malam Dan selama-lamanya Puji Tuhan Itu akan Bisa Tuhan Jawab Dan Tuhan Selesaikan Asal sungguh-sungguh Kita datang Kepada Tuhan Amin Mengerti Pekerjaan Tuhan Yesus Mari kita Akhir ibadah ini Bersama kita Bangkit berdiri Tuhan Terima kasih Pertama-tama Kami bersyukur Terima kasih Engkau sudah Pimpin ibadah ini Dari awal sampai Berakhirnya Dan sudah Memberkati kami Lalu Pembuka Rasanya Firman Biar Firman itu Berkuasa Dalam hidup kami Ada kekuatan Menghadapi 7 tahun Kelaparan Yang dasyat Yang akan Terjadi Menimpa Dunia ini Ruh Tuhan Yang menolong Kami semua Dan berada Dalam Naungan Kasih Tuhan Kami ada Kekuatan Tuhan Yesus Kristus Yang baik Hamba Juga Berdoa Kepada Tuhan Pada Malam Ini Tuhan Keluarga Besar GPT Betania Terkhusus Kau Muda Demaja Tuhan Berkati Hidup Ibadah Pelayanan Jadikan Anak Manit Hormat Kepada Tuhan Takut Tuhan Berkati Pekerjaan Mereka Usaha Mereka Berkati Bisnis Mereka Berkati Pendidikan Mereka Yang Kuliah Yang Masih Sekolah Lewat Daring School Diberkati Masa Depan Mereka Semua Dijamin Oleh Tuhan Berkati Kedua Orang Tuhan Mereka Semua Demikian Juga Tuhan Pakai Menjadi Kesaksian Contoh Telah Dan Tuhan Tuhan Berkati Juga Tuhan Umat Tuhan Sedang Jemaat Mu Di Malaysia Di Bandung Umat Tuhan Yang Mengikuti Pemberitan Firman Lewat Online Di Tanah Air Dalam Negeri Luar Negeri Manca Negara Di Tidak Negara Selanjutnya Ada Persekutuan Yang Baik Persekutuan Yang Indah Diterah Kami Semua Selanjutnya Kami Juga Berdoa Pada Saat Malam Ini Tuhan Bapak Saudara Atau Saudari Agustinis Orosomna Untuk Memohon Supaya Diberi Kesejahteraan Maka Oleh Sebab Itu Kesejahteraan Dari Surga Biarlah Turun Atas Keluarga Agustina Agustinus Ini Tuhan Sebab Itu Apabila Ada Kuasa Kegelapan Roh Jahat Roh Najis Guna-guna Mantra Sihir Roh Perdukunan Kutu Nenek Moyang Dipatahkan Dalam Nama Yesus Dari Yesus Yang Berkuasa Atas Kehidupan Keluarga Agustinus Orosomna Dan Seisi Rumahnya Dari Yesus Memberi Kelepasan Atas Kehidupan Mereka Menetes Atas Hidup Mereka Menetes Atas Seisi Rumah Mereka Darah Yesus Yang Berkuasa Sudah Menebus Dan Memperdamaikan Dosa Mereka Dan Sekaligus Perintahkan Malekatmu Berjaga-jaga Atas Keluarga Ini Di Dalam Nama Yesus Kristus Dan Teramal Lebih Takut Tuhan Dalam Nama Yesus Kristus Demikian Juga Tuhan Hamba Juga Berdoa Sekali lagi Biarlah Damai Sejahtera Itu Menguasai Kehidupan Mereka Demikian Juga Tuhan Anak-anak Tuhan Di tanah air Dimanapun Berada Yang mengkuti Online Di luar negeri Juga Diberkati Oleh Tuhan Ada Suatu Persekutuan Yang baik Persekutuan Yang indah Sedang Jemaatmu Yang tidak Bisa Tatak Muka Beribadah Oleh Karena Peraturan Peraturan Yang Sekarang Ada Ini Tuhan Sehingga Beribadah Lewat Online Maka Persembahan Mereka Yang sudah Diteransferkan Diberkati Oleh Tuhan Baik Persepuluhan Baik Persembahan Tukulekte Dalam Luar negeri Diberkati Oleh Tuhan Pakai Kami Suma Untuk Menjadi Kesaksian Berkati Juga Nika Rumah Tangga Suami Istri Untuk Menjadi Contoh Telah Dan Berkati Anak 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 Berkati Juga Tuhan Apa yang Kami Maka Minum Pakai Cukupkan Juga Dalam Penggembaluan GPT Betania Tuhan Peliharakan Dan Segala Pergumulan Yang Ada Dalam Penggembaluan GPT Betania Engkau Tahu Kerinduan Kami Memiliki Memiliki Sebuah Gedung Gerija Tuhan Memang Sepertinya Mustahil Di Provinsi Banten Tetapi Bagi Tuhan Tidak ada Yang Mustahil Jika Engkau Bekerja Tidak ada Yang Mustahil Terima kasih Terpujilah Tuhan Demikian Juga Hamba Berdoa Tambahkan Penyerahan Kami Semua Kesetiaan Kami Untuk Lebih Sungguh Lagi Menguruskan Diri Sepenuh Hati Dan Beribadah Kepada Tuhan Dalam Nama Yesus Berkati Anakmu Semua Serang Cilegon Seketarnya Banten Indonesia Terpujilah Tuhan Tetapkan Pemakaian Mata Sambamu Dalam Pemuka Rasa Firman Pengajaran Mempelai Dalam Terang Tuhan Bernaik Besok Ibadah Rai Minggu Tuhan Kembali Memberkati Kami Dari Kitab Wahyu Sebagai Firman Penggembal Untuk Ibadah Rai Minggu Dan Tangan Tangan Sudah Berikan Korba Persembahan Berkati Balaskan Berdapat Kanda Perjalanan Kami Dujuh pulang Serta Lidung Tutup Baka Dengan Selamat Jauhkan Dari Sakit Penyakit Jauhkan Dari Celaka Tak Berak Merah Bahaya Tutup Bunggu Sidup Kami Kenteran Yang Kepak Tupang Dengan Dari Yesus Jalan Yang Lalu Disucuk Dari Yesus Pertemukan Di Minggu Akaratan Jam Waktu Yang Sama Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Berkati Sidang Jemaat Yang Masih Malas Lawak Jam Hati Mereka Dua Tangan Tuhan Yang Kau Membawa Kehidupan Mereka Mendekat Kepada Engkau Dalam Nama Yesus Kristus Kami Sudah Berdoa Akhirnya Sudara Terkasih Arahkan Hati Pikiran Kepada Tuhan Terima Berkat Anugerah Kasih Karunia Dari Allah Bapak Cintanya Yesus Kristus Lewat Korbannya Di atas Kesalib Sebagai Kekuatan Hikmat Kelahian Persekut Tuhan Dengan Kudus Menyertai Memimpin Kita Sampai Maranata Tuhan Yesus Datang Kembali Sebagai Raja Mempelai Presorka Menjemput Mempelai Perempuannya Di awan Permai Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Putra Dan Ruh Kudus Haleluya Amin Selamat Malam Tidak Sumpah